Hutan merupakan suatu ekosistem kompleks yang telah menghidupi jutaan makhluk hidup dan menjadi habitat tetap bagi ribuan jenis flora dan fauna. Selain itu, keberadaan hutan telah berperan dalam menjuplai kebutuhan udara dan air bersih serta menjaga iklim dan temperatur suhu bumi agar stabil tentunya. Di sisi lain, hutan juga bernilai ekonomis bagi manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hutan sangat berperan dalam menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar agar tidak terlempar ke atmosfer bumi. Secara tidak langsung, jasa tersebut mampu menghilangkan hingga 15-17% emisi CO2 yang diakibatkan oleh manusia setiap tahunnya atau setara dengan 1 ton CO2 per hektare dalam 1 tahunnya. Selain membantu dalam proses mitigasi dampak perubahan iklim tentunya, selain itu juga hutan dapat meningkatkan kemampuan manusia dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Hutan juga menyediakan penyangga yang penting untuk pola cuaca lokal karena menghilangkan pepohonan bisa mengakibatkan temperatur dan curah hujan ekstrim yang kemudian diperburuk dampak lokal dari perubahan iklim. Ini dapat kita lihat di beberapa tempat, entah itu di Indonesia dan tempat lainnya, banyak banjir bandang yang terjadi karena pohon dalam hutan yang statusnya masih tetap hutan, tetapi sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Di episode ini adalah hal yang sangat spesial bagi kami yaitu 30 ribu pohon sudah kami tanam di hari ini, yaitu tambahan tepatnya 1.500 akhirnya genaplah menjadi 30 ribu dalam rentang waktu bertahun-tahun dan melibatkan banyak sekali orang. Sangat berterima kasih sekali saya kepada teman-teman semua yang terlibat langsung ke lapangan dalam penanaman ini yang dimulai sekitar 16 atau 17 tahun yang lampau, yang dimana pohon yang kami tanam pertama kali itu sudah sangat besar. Dan di hari ini adalah kami masih tetap menanam dan mengenapinya menjadi 30 ribu. Inilah warisan kami untuk generasi tidak hanya sekarang, tetapi generasi mendatang. 30 ribu itu terbagi menjadi banyak tempat. Di Bali ada beberapa tempat, yaitu di hutan Gunung Agung, hutan Gunung Merbu, Gunung Batur, kemudian Gunung Sangyang, kemudian ada di Gunung Mesei, beberapa lagi di Taman Usional Bali Barat, kemudian ada kita tanam di Sumbawa, tempatnya di dekat atau di sekitar hutan Gunung Tambora, kemudian kita juga menanam dari 30 ribu itu, sebagian kita tanam juga berada di Maluku, tepatnya di sekitar Gunung Hutan Bina Ia, kemudian ada di Papua, kita tanam di sekitar hutan Gunung Jaya Wijaya. Ini adalah perjalanannya sangat panjang, yaitu sekitar 16 atau 17 tahun yang lampau hingga hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang ikut andil di lapangan maupun men-support entah itu makanan, minuman, dan lainnya, entah itu truk, kemudian alat pengangkut lain, entah pickup, dan sebagainya. Tanpa kalian, saya bukanlah apa-apa. Semoga berguna bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Salam